Sopir truk yang ditabrak kereta api berantas di Jalan Madukor, Sumarang akhirnya berhasil diamankan kepolisian. Sopir tersebut bernama Heru Susanto, 43 tahun, warga Kendal, Jawa Tengah. Menurut polisi, sopir truk trailer plat B9943IG tersebut saat ini masih diperiksa di kantor Satelantas Polres Tabel, Sumarang. Namun polisi menegaskan bahwa sopir truk tersebut berpotensi menjadi tersangka atas insiden yang terjadi pada Rabu 19 Juli 2023 lalu. Hanya saja polisi masih menunggu hasil pembuktian dari gelar perkara yang akan segera dilakukan. Dalam mengunggap kasus kecelakaan tersebut, Satelantas Polres Tabel, Sumarang melibatkan Tim Trafik Analisis Eksiden atau TAA Podai Jatang. Mereka mengumpulkan sejumlah barang bukti, mulai dari bangkai kendaraan, rekaman CCTV, keterangan saksi, dan para ahli. Pihaknya juga sedang menyelidiki kendaraan berat tersebut bisa melintas di Jalan Madukoro. Namun dari keterangan, sopir disebutkan bahwa truk hendak menuju ke kawasan Kota Lama untuk memuat barang dengan tujuan Solo. Adapun penyebab truk berhenti di tengah rel, ia belum bisa membeberkan lebih detail. Hanya saja dari keterangan, sementara para saksi dan rekaman CCTV tampak truk berhenti sebelum palang kereta turun. Diketahui selepas kecelakaan tersebut, sopir sempat meninggalkan lokasi kejadian. Ia mampir ke rumah kerabat sopir di perumahan Puri Anjas Moro, Kota Semarang. Hingga akhirnya pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, sopir menyerahkan diri ke polisi. Ada temuan pelanggaran Pak yang dilakukan sopir ini Pak? Nah ini yang kita dalamin ya, ya kita duga ya, ya mereka kelas, kita akan minta keterangan itu kelas jalannya boleh nggak untuk teronton besar itu? Ya kekonderaan itu, ya kelas jalan berapa, kan gitu, nanti boleh nggak lewat itu. Pak itu ketahangan itu, apakah menggantung atau memang kenapa Pak? Apakah moko atau apa? Nyangkut atau seperti apa? Nyangkut atau seperti apa? Nah ini yang masih kita dalamin, nanti kita minta keterangan Nadi, mohon teman-teman Wartawan bersabar ya. Jadi nanti dari fakta-fakta itulah nanti kita gelarkan dan kita pasti ekspos ke teman-teman Wartawan. Kondisinya gimana Pak, sopir sempat kernetnya itu? Sehat Pak, sehat. Jadi memang tadi malam itu mungkin karena dia sok, jadi dia sempat minggir ke Jalan Madri Pungguruh itu, terus ada rumah sadaranya, adiknya di Purianjas Moro di situ, di Semarang Indah itu, dia ke sana. Berarti kabar kabur itu tidak benar Pak? Tidak, jadi tidak. Menyerah dirinya kapan Pak? Tadi malam jam 12-an ya, kernet juga jam 2 di sini. Ada potensi menjadi tersangat nggak Pak untuk sopir dan kernet ini Pak? Waktu semua bisa, ya kan hasil dari fakta-fakta nanti kita naikkan. Kita nggak menului lah, kita gelarkan dulu, memang prosedur begitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!